Intro Kesederhanaan gerak Kecepatan alami muncul dari jarak tekan Adalah elemen dasar dari seni bela diri ini Berpikir sederhana Integrasi gerak Dan teknik menyerah Melahirkan sebuah teori karistema Siku yang kokoh dan tangan yang menempel Begitupun alam Selalu menciptakan sentuhan mati Fokus kepada apa yang terasa Bukan kepada apa yang terlihat Untuk dapat merasakan Setiap sentuhan cita rasa Yang terbangun dari olahan tangan seorang sifu Keselarasan manusia dengan alam Akan selalu bergerak Menuju satu tujuan Adalah keseimbangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cukup latihan hari ini Dan saya akan membuatkan masakan Buat kalian Dan sekarang Saya akan mengolah menu yang pertama Yaitu Nasi goreng salmon barbecue Lihat tuh Gerakan murid saya Keren kan? Dan pastinya Menakjubkan Dan luar biasa Dan saya juga Mainkan telur-telur ini nih Pastinya harus sempurna Luar biasa menakjubkan bukan? Haha Saya langsung mengolah telur goreng Telur ini Mengandung protein tinggi Ternyata Bisa mengobati bekas luka bakar pada kulit kita Yang kedua Bisa mencegah gangguan Penglihatan atau katara Dan yang ketiga Menurunkan resiko kanker payudara Khususnya buat para wanita Dicampur dengan tumisan bawang putih Yang akan mengeluarkan aroma begituan Ditambah irisan wortel yang mengadung vitamin A Dan ditambah bawang bombay Yang akan bisa menambah cita rasa nasi goreng ini nanti Nah Setelah semuanya saya aduk nih Pastinya akan menambah kenikmatan Rasa yang tak terhingga Nah Lihat nih Saya memulai atraksinya nih Wai Siap Pastinya terlihat kan Terlihat saya memainkan alat-alat ini Dan mengolah masakannya Nah Sekarang Saya akan memasukkan bahan utamanya Yaitu Nasi putih Nasi putih ini sangat bagus Karena mengandung karbohidrat Bisa menambah kalori Dan tenaga Buat anak buah saya nantinya Dan baik juga nih Untuk pemulihan tenaga Wah Pastinya Kalian sudah tidak sabarkan Untuk mencoba masakan saya Wah Diam-diam nih Ada pecinta kuliner cantik Yang sedang mengawasi saya Lagi mengolah masakan Siapa dia ya Wess Dia langsung datang Dan memperkenalkan diri Ternyata Namanya Mbak Anti Selamat datang Mbak Anti Wah Ternyata Anti ini sudah tahu profil saya Dia sudah bilang Kalau saya Tuh suka masak Dengan atraksi Dan mengolah masakan Dengan atraksi pula Karena kamu pengen belajar Saya kasih nih pertama Garam Coba Buktikan Wah Ternyata Anti bersemangat banget Membantu saya Untuk membuat Nasi goreng Saya pun kasih cara Bagaimana cara Atraksi saya Memberikan lada Pada nasi goreng ini Lihat nih Anti Anti pun Sama murid-murid Terpesona Dan terperangat Terheran-heran Melihat atraksi saya Kata Anti Gerakan saya itu Mirip gerakan musuh Apa iya Nasi goreng Merupakan Masakan tradisional Alat orang Tionghoa Sejak tahun 4000 Sebelum masehi Awal mulanya adalah Masyarakat Tidak suka Membuang nasi Dan akhirnya Mereka mengolah Masakannya Membuat Nasi goreng Biar lebih sempurna Saya akan kasih Kecap asin Sama butter Atau margarin Lihat ini Saya Pegunakan Menggunakan Soyu Karena Masakan ini Masakan Jepang Kecap ini Merupakan Bahan Yang terbuat Dari Kacang kedelai hitam Dengan Komposisi garam Dan ikan laut Anti pun Selalu Saya suruh-suruh Semangat Banget ya Mbak Anti Bergerak Mengambilkan Apa yang saya Perintahkan Yummy Karena Sudah terlihat Kelezatan Dari nasi goreng Ini Dibuatkan Khusus Untuk para murid Dan Mbak Anti Wow Ternyata Masih ada Ikan salmoni Yang akan Saya buat Buat mereka Untuk Menyempurnakan Pasangan Nasi goreng Tadi Anti pun Selalu Saya perintahkan Untuk Mengambil Bahannya Ternyata Ikan salmon Yang fresh Dan daging Yang merah Ini Sangat Banyak Mengandung Omega 3 Ikan salmon Juga mampu Mencegah Kanker Servix Menunda Penuhan Dini Dan Meningkatkan Pertumbuhan Dan Kecerdasan Otak Cocok Banget nih Buat Anak-anak Yang masih Dalam Masa Pertumbuhan Anti pun Mencoba Menurutkan Garam Pada salmon Yang saya Masak Wow Tidak Kalah Saya pun Kembali Mengelah Dengan Menggunakan Paper Shaker Yaitu Lada Lihat nih Cepatkan Saya memainkan Shaker Shaker Ini Tentunya Saya akan Memberikan Lada Pada Daging Kan Salmon Ini Saya pun Kembali Memberitahkan Anak Buah Saya Untuk Melempar Lemon Dengan Gerakan Yang Memukau Pastinya Pastinya Tidak Diragukan Lagi Kan Kesempatan Saya Dan Tetangkasanku Untuk Menangkap Lemon Ini Haha Anti pun Kayaknya Ketakutan Tuh Maluk Kamera Takut Pecah Irisan Lemon Yang Begitu Segar Semakin Memberikan Aroma Penikmatan Dan Kesegaran Pada Masakan Ini Serta Mampu Menghilangkan Bau Amis Yang Ada Di Dalam Daging Ikan Salmon Lihat Nih Ikan Salmon Dengan Tambahan Jeruk Lemon Akan Menambah Cita Rasa Kenikmatan Pada Daging Ikan Salmon Ini Masaknya Pun Jangan Terlalu Matang Dan Harus Sering Kita Lihat Supaya Tidak Gosong Atau Terlalu Overcooked Warna Kecoklatan Pada Ikan Salmon Kini Mulai Perlihat Pada Serta Pada Serta 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 ً Nah, lihat nih apa yang saya akan lakukan Wah, luar biasa bukan? Saya akan selalu memberikan kejutan buat murid-murid saya dan bintang tamu saya Yang dengan gaya atraksinya membuat bintang tamu pasti akan terpukau Dan sudah jadi masakannya sekarang Dan saya selalu perintahkan Anti untuk mengambil piring sajinya Nah, kali ini nasi goreng salmon barbecue sudah matang Dan siap dinikmati bersama-sama Tapi sebelumnya Anti saya suruh mencoba masakan saya dulu nih Wah, ternyata Anti bilang enak Terima kasih Bu Anti, kita makan bersama lagi Nah, nasi goreng ini karena ini biasa masak di tepan yaki Dikenal dengan masakan yaki mesi Atau yang saya buat nasi goreng salmon barbecue Hahaha, diem-diem Anti minta sesuatu Saya nangtangin, ada apa lagi nih sep untuk disit kali ini Saya akan mengolah apel madu Untungnya saya punya masakan penutup atau D-shirt Lihat nih Mbak Anti Kamu pasti lebih terpukau lagi dengan penampilan saya Dan saya akan mengolah masakan Tujuannya apa untuk meningkatkan stamina anak buah saya Dan tentunya kamu Mbak Anti Yah, pastinya kamu juga kebagian Tenang aja Untuk masak kali ini Saya akan beri yang berbeda buat kalian Dengan cara masak yang berbeda pula Hahaha, saya punya musik disini Jadi kamu mesti dengarkan musik saya ini Saya mesti ganti baju lagi Atau buka baju Biar terlihat keren Tentunya biar gaya masak saya Dan semuanya biar terlihat unik Saya ajak berjoget anak buah saya Hahaha, hatinya biar nangat mereka Apalagi Anti Udah joget-joget tuh Lihat nih Saya memainkan alat masaknya Saya usahakan lihai Sempurna Di Jepang Mengolah masak seperti ini Biasanya disebut Tepphan Atau meja datar Dan yaki Yang artinya memanggang Atau mengolah masakan Yaitu Nasi goreng Akhirnya jika digabungkan Jadi teppanyaki Artinya Mengolah masakan Di atas besi datar Pembuatannya tersendiri Diawali Setelah Perang dunia kedua Dengan bahan-bahan besi Sisa peperangan Pertama Saya akan memberikan Adonan di masakan ini Yaitu Kepung terigu Garam Dan margarin Ada juga telur Dan gula Tujuannya Ini akan membuat kulit Dari baga Apel madu nanti Nah setelah saya tuang Adonan ini saya lebarin Supaya tipis Membentuk Seperti Kulit lumpia Pastinya Kamu harus Menurut perintah saya Mengambilkan apel Ternyata Bahan utama apel Digunakan Untuk membuat isian Dari kulit Yang saya buat Manfaat apel Sangat baik Untuk mencegah kanker Prostat Mengobati diare Dan memperlancar Saluran pencernaan Dan juga Bisa mencegah Terjadinya Struk Dan kanker Paru-paru Nah ini cocok Untuk kaum pria Nah kali ini Diset yang saya buat Masih menggunakan Lada hitam Menurangkan Menu diset Menggunakan Lada hitam Kenapa? Tentunya Biar anak buah saya Ataupun anti Staminanya Strong Unikan Unikan Menu yang saya buat ini Wah Agaknya nih Mbak anti Sama anak buah saya Semakin terbelalak Melihat apresi saya Dengan perpaduan memasak Dan kumpunya Gerakan seperti ini Biasa saya lakukan Untuk mengolah masakan Dan menambah semangat Di setiap mengolah masakannya Aksi Juggling Paper Sucker ini Merupakan Gerakan asli Jepang Yang pada saat Mengolah masakan Selalu dimainkan Para chef-chef Tapi Kali ini Saya kombinasikan Dengan masak Gerakan alas saya Tentunya Harus cepat Nah Sudah hampir jadi nih Masakan ini Atau apel ini Saya masukkan dalam kulit Dan saya gulung Jangan lupa Posisi harus di tengah Biar posisi menggulungnya Lebih mudah Menggulungnya pun Harus hati-hati Karena bisa saja robek Haha Makin seru kan Masak bersama saya Lihat nih Sudah mau jadi Berikan seluruh hati Yang lebih maksimal Haha Yang masak bareng saja Harus berhati-hati Dan lebih berhati-hati Karena sesekali Saya akan memberikan Interaksi yang tidak Disangka-sangka Seperti Dimainkan hati ini Dan hati-hati Jika Jaraknya terlalu dekat Karena saya Menainkan pisau Dan Terjatuh Pisau ini Begitu tajak Dan harus Mesti hati-hati Tujuannya apa Untuk memotong Apel madu ini Kini Apel madu Siap bisa jika Warnanya yang coklat Membuat rasa Tidak sabar Untuk mencicipinya Dan saya akan Kombinasikan dengan Ais krim vanila Pastinya akan Menambah lebih Yummy Kalian sudah Tidak sabar kan Untuk mencobanya Ternyata Untuk toppingnya Kalian juga Tidak harus Dengan ais krim vanila Bisa strawberry Bisa mocha Atau maca Pokoknya Sesuai selera kalian Sentuhan madu ini Membuat Kenikmatan Yang lebih Sempurna Madu Mampu Menghilangkan Ketombe Dan membunuh Kutu Pada rambut Memutihkan gigi Dan mengobati Sariawan Menghancurkan Batu ginjal Dan memperlancar Air seni Serta asi Sangat baik Untuk menjaga Daya tahan tubuh Dan bisa Mengembalikan Stamina Terima kasih